Besar juga ya mereka. Cinta tuh emang indah ya. Gimana? Lo nyerah gak? Sudah dua kali lo kalah. Bertahun-tahun lo itu gak ada kemajuannya, Net. Sama nenek-nenek aja kalah. Enggak. Saya bisa aja ngalahin emang. Cuma saya ngalah daripada ribut. Kak. Kala lagi lo. Iya. Sudah. Saya akui emang itu jago main catur. Itu dong. Itu namanya sportif. Hehehe. Oh iya. Mak. Saya jemput Diana dulu ya. Loh. Gimana ke salonnya? Gue ikut aja ya. Motornya cuma satu, Mak. Ya pinjem. Motornya butek. Kayak waktu itu kita mau ke kuburan masih toh. Eh jangan. Kasian itu motor buat kerja, Mak. Buat nganterin laundry. Sudah, Mak. Di rumah aja tunggu. Sampai saya dateng sama Diana ya. Ingkar janji lo. Loh. 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 Kok. Alamanku. Kenapa pula ini motorku? Aduh Justin. Kok kumat lagi nih? Alamanku. Tolonglah Justin. Nggak ngerti kali kau. Aku lagi galau pun. Kau nggak sesuai tempat kau ini. Habis bensinnya. Semua gara-gara laras sama Bang Abay. Bikin patah hatiku. Sakit hatiku. Otak sama hati nggak sinkron ini. Ini lupa aku isi bensin. Oh, kayak mau ya. Dewetet. Sedang apa? Ini. Kau nggak lihat. Ini aku lagi pusing. Ini motorku mogok kehabisan bensin. Oh. Tenang, Dewetet. Nggak usah sedih. Kan ada kakak Oto. Boleh kakak Oto temenin? Ya udah. Boleh lah, Pak Brod. Daripada aku sendirian yang ada. Bagian sakit hatiku. Bentar ya. Kakak Oto teleponin temen kakak Oto dulu. Biarnya temen kakak Oto anterin bensin kesini. Dewetet mau? Mau. Mau kalilah, Pak Brod. Iya, tolong bantuin lah. Biar ada bensinnya. Kakak Oto. Kok gitu ya passwordnya ya? Yaudah lah. Gak apa-apa kali ini kakak Oto. Tolongin ya kakak Oto. Saran gue mendingan sih lo minta maaf duluan ke Abai. Hah? Sekarang gitu? Sekarang lah, masa besok? Eh, Sul. Gimana ya? Yang namanya orang punya masalah itu sesegera mungkin diselesaikan. Jangan sampai berkepanjangan. Jangan sampai kayak bisul tuh. Harus nunggu pecah dulu. Sakit. Mendingan lo selesaikan secepatnya. Ah, gimana dong gengsi? Ah, gue mikir-mikir dulu deh. Nah, ya bagus deh. Mendingan lo pikirin dulu. Lo tenangin diri lo dulu. Introspeksi. Kalo gue bisa sabar. Lo mau kan jadi siri gue? Hah? Abai? Lagi nembak gue nih. Gue mau ngomong kalo... Kalo? Kalo di... Kalo di... Kalo di hati... Abai cuma... Bu... Bukan lah... Ras... Gue cuma mau ngomong kalo di gigit lo atas cabe. Ya udah deh. Gue kesana dulu mau minta maaf sama Abai. Nah gitu dong. Tapi titip kias ya. Ya ampun. Ya udah ya udah iya 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 iya. Orang ngasih saran bukannya dikasih hadiah. Kayak kasih apa malah dikasih kerjaan baru. Eloh lu kayak sama siapa ayah sama sahabat sendiri juga. Ntar gue terakhir. Iya iya iya. Gue tunggu gue pegang ngomongan lo gini. Aduh lu ah geng sih banget. Lu doain gue dong supaya di maafin. Iya iya. Tapi emang lo mau hubungan lo yang seumur jagung ini hancur gitu aja. Lo gak mau kan? Astagfirullahaladzim amit amit gak mau lah. Yaudah iya iya iya. Doain gue suah. Tengok. 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 Loh res. 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 Maafin gue res. Sumpah beneran gue gak liat res. Res. Lu duduk dulu res. Duduk dulu. Mas 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 Maafin gue ya, Res Gak ya, ya, baik Gak apa-apa kok, gue gak apa-apa Cuma sakit dong Sedikit, sedikit sakit Aduh Gak ini, Res, lo memar Tulangnya kenapa-napa gak ya Gak apa-apa, baik, beneran Gak apa-apa Gak apa-apa Maafin gue ya, Res Iya, Bae, gak apa-apa Maafin gue juga ya, Bae Kalo Omongan gue tadi mungkin Bikin hati lo gak enak Gue bener-bener minta maaf ya, Bae Setelah gue pikir-pikir emang Emang gue tuh ketelaluan Gue udah lebay, Maafin gue ya Enggak, Res, enggak Gue yang salah Gue juga nyesel Kenapa tadi gue ngajakin lo ribut dan Kenapa gue ngomong kayak gitu ke lo Masa Masa Bang bener, gue nyesel Lo gak percaya Tanya aja Tanya aja Samso Gue dari tadi Pikir dulu terus kayak orang sambet Ini beneran gak sih Ini beneran gak sih Bye bye mas sakit Oh, ngilu, ngilu, ngilu Iya, 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 lurusin dulu Duh, duh, duh Berserah juga ya mereka Cinta tuh emang indah ya Duh, lama kali temen kau Pak Brod Sabar deh Utet Duh, kau sih enak bilang sabar-sabar Tapi kan ini menyangkut pelanggan loh Pak Brod Kalo aku telat ngantar laundryannya kayak mana Karyawan terbaik lo aku ini Macam anak pula kau ini Maaf deh Utet Boleh pinjem HPnya Udah nih Ijin ya Nih, di Utet Coba Kirim foto ini ke pelanggannya Di Utet Ya Terus Di Utet kasih tau Kalo Di Utet Minta maaf Telat kirim Karena di Utet lagi nunggu Tukang bensin datang kesini Biar dia tau kenapa di Utet telat Udah Udah mikirin Pak Brod Betul kau Pak Brod Ini kata dia Gak apa-apa Mbak Utet Hati-hati di jalan ya Makasih udah mau nganterin Alhamdulillah Gak kena komplen aku ini Alhamdulillah Yah Begitulah De Utet Terkadang Kita terlalu Berburuk sangka Terhadap orang lain Padahal Belom tentu orang itu Seperti prasangka kita Belom tentu orang itu Seperti anggapan kita Hati orang Gak ada yang tau De Utet Orang yang kita cintai hari ini Bisa jadi musuh Di masa mendatang Dan orang Yang kita benci hari ini Bisa menjadi teman sejati kita Di hari nanti Mak Pak Brod ini ternyata lembut Dan bijak kali Tepat 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 Aduh Aduh Sorry ya Lama Ini motornya bro Ini motornya? Oke siap sebentar ya Oke sudah Alhamdulillah Alhamdulillah ya Yaudah Sekarang kita sedulat ya Mari Ya Bro Kak Ini buat Kak Kak Makasih ya Gak usah Kak Gak usah Anggap aja Saya ini balas beli sama kebaikan Loto Soalnya Loto ini orangnya baik banget Kak Bisa aja ente Bro Iya dong Mari Brod Mari Mari Kak Ayo Sama-sama Pak Brod ini ternyata sangat bermanfaat Dan penolong Bukan aku aja lu ternyata yang dia tolong Terima kasih Bro Hati-hati ya Yuk Pak Brod Pak Brod Kalo gitu sekali lagi Makasih banyak ya Pak Brod Udah mau bantuin aku Nolongin si Justin ini Jadi udah terisi bensinnya Kalo gitu aku berangkat ya Pak Brod Ini soalnya harus nganterin laundry pelanggan Kok nganyon gitu Oh Maksudnya Kakak Oto Makasih ya Kakak Oto Sama-sama Diotet Hati-hati ya Iya Tunggu sebentar Ini Diotet Ini Diotet Makasih ya Sama-sama Diotet Assalamualaikum Waalaikumsalam Hati-hati 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 Diotet Aya Ayah Eci Ya Yuk kita pulang Loh Kenapa ya Enggak apa-apa Ayah cuma kepikiran sama nenek kamu aja Nenek kenapa lagi Iya tadi nenek kamu itu minta ikut jemput kamu, ya ayah larang ya wong, motornya cuma satu kok, eh dia malah ngambak. Oh soal itu, Diana punya ide. Ide nya apa, ayah setuju asal nenek cepet pulang ke Bekasi. Bukan itu ya, Diana punya ide gimana kalo kita pulang ini bawain nenek martabak. Kita beli martabak dulu tuh di ujung lampu merah sih tuh, biar nenek ga marah lagi gimana? Belum tentu di, malah bisa-bisa dia marahnya tambah kuat setelah makan. Ayah segitunya ih, yang ada kalo kita pulangin nenek ke Bekasi, nenek marahnya makin tambah gede. Tapi, kamu kayak gitu. Ya enggak lah. Yaudah, yuk kita pulang aja. Yaudah, yuk pulang. Yaudah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Alhamdulillah. Yaudah, sedikit lagi udah jadi 10 juta. Bisa untuk nambahin ongkos berangkat haji. Ya Allah, Mak. Maafin Samsul ya, Mak. Yang selama ini kita tabung, bukannya Samsul pake buat berangkat haji tapi malah buat nikah dulu. Doain Samsul emang. Mudah-mudahan setelah menikah, Rezekinya Samsul diperlancar. Samsul bisa berangkat haji. Bisa badalin hajinya emang. Amin. Gue doain, Suul. Lo cepet haji. Setelah nikah nanti. Amin. Tapi gue bingung, Bay. Kira-kira... Emak bakal ridho gak ya sama gue? Sekarang... Bukannya gue haji nurutin permauan emak tapi gue malah milih buat nikah dulu, Bay. Yasul. Emak pasti ridho. Lunya juga kan udah usaha. Cuman... Yang lebih deket sama mendesak saat ini... Lo nikah dulu. Iya sih. Suul. Calon udah ada. Diana udah siap. Masa lo mau balapin sama haji dulu? Lo dosa juga, Suul. Amma Diana, amma Pajun. Eh... Bener gak sih? Iya ada benernya juga yang lo bilang, Bay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersambung. Berge pernikau... Jangan. Malawa... Nauka. Melawa... Lengku. 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 Helah. Kelak. Terima kasih.